selamat menikmati apa yang menjadi tujuan hidup dari setiap kita pertanyaan kedua apakah saya dan kalian bisa melewati atau bisa menang atas masa lalu kita saya akan buka dengan dua pertanyaan itu dan dengan dua statement statement yang pertama adalah the finished work of the Christ atau pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh Kristus Yesus dan statement yang kedua adalah the unfinished work of the church atau pekerjaan yang belum selesai atau yang belum diselesaikan oleh kita gereja-gerejanya apa sih hubungannya itu dengan Peta Kosta? hubungannya adalah sangat besar sangat ajaib dan kita akan buka itu kita akan sama-sama belajar itu hari ini yang pertama kita akan buka sama-sama di kisah para rasul 2 ayat 22 sampai 24 saya akan baca kantor setiap kita hai orang-orang Israel degarlah perkataan ini ya aku maksudkannya lah Yesus dari Nazareth seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan padamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut karena tidak mungkin dia tetap berada dalam kuasa maut itu the finished work of the Christ adalah di kisah para rasul 2 ayat 22 sampai 24 dimana Tuhan Yesus yang kita sembah sudah mati di atas kawai salib dan sudah bangkit dan menang atas maut itu adalah the finished work of the Christ yang kita harus tahu tapi pertanyaan yang kedua the finished work of the Christ apa itu pekerjaan yang belum diselesaikan oleh gereja-gereja Tuhan oleh anak-anak Tuhan oleh kita apa hubungannya dengan pertanyaan yang awal tadi the finished work of the Christ menjawab pertanyaan yang kedua yaitu apa? apakah saya bisa menang atau melewati masa lalu saya? jawabannya the finished work of the Christ apa sih kak? saya masih belum undang jadi kalau kamu bertanya kak apa aku sudah bisa menang apa aku aku bisa menang atas masalah luku atas semua masa kelamku atas semua masalah-masalahku jawabannya Tuhan sudah menang di atas kawai salib sudah bangkit untuk setiap kita dia sudah terlebih dulu menang dia menang atas hidupmu atas masalahmu atas kelamahmu dia sudah menang jadi kalau kamu bertanya apakah kamu bisa? kamu bisa yang kedua the unfinished work of the church menjawab pertanyaan yang pertama nah ini adalah hubungannya dengan Pentecostal kita mau sama-sama baca sedikit panjang ya kalian juga bukan di rumah kalian saya akan bacakan buat kalian semua di kisah para rasul 2 ayat 1 sampai 13 judulnya disitu perikupnya Pentecostal ketika tiba hari Pentecostal semua orang percaya berkumpul di satu tempat tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan air keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertembara dan hingga pada mereka masing-masing maka penuhlah mereka di orang kubus lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu pada mereka untuk mengatakannya hari-hari ini itu dinamakan bahasa roh waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bamsa di bawah kolom langit ketika turun bunyi itu berkurunglah orang banyak mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri mereka semua tercengal-cengal dan heran lalu berkata bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita kita orang Tantia Media Elam Mesopotamia Judea Kapadokia Pontus dan Asia Frigia Papilia Mesir dan daerah daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene pendatang-pendatang dari Roma baik orang Yahudi maupun pengalut agama Yahudi orang Kretak orang Arab kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah mereka semuanya terjang-jang dan sangat termangu-mangu sambil berkata pada seorang pada yang lain apa artinya ini tapi orang lain di India mereka sudah mabuk oleh anggur manis the unfinished work of the church adalah ini dimana sebenarnya Tuhan kalau kita mau bicara tentang hati Tuhan tentang desire-nya Tuhan tentang passion-nya Tuhan itu adalah siapa saya kamu dan semua manusia di bumi itu selalu menjadi titik point itu selalu menjadi concern-nya Tuhan selama ini dari Matius 28-20 naik ke Tuhan naik ke surga apa yang dia beritakan dia berikan kuasa otoritas kepada kita untuk memberitakan injil ke Yudya Samaria sampai ke ujung bumi sekali lagi sekarang yang kedua dimana roh kudus dicurahkan atas umat manusia atas kita orang-orang yang percaya disini dikatakan dari beberapa orang yang berkumpul di satu tempat tadi dari orang-orang sedikit bahkan kita tahu dari satu Petrus sejak dia menerima pengurahan roh kudus dia bisa membaptis tiga ribu orang itu sebenarnya hati Tuhan selalu tentang jiwa-jiwa selalu tentang siapa manusia selalu tentang apa keselamatan jadi yang namanya gospel yang namanya injil dan yang namanya roh kudus punya sifat yang natural yaitu tentang apa tentang keselamatan tentang revival tentang lawatan tentang kebakitan tentang kebangunan dan tentang semua keselamatan kematian manusia itu adalah poin penting dari yang namanya gospel dan roh kudus gospel atau unjil atau roh kudus itu tidak bisa diberasih dan tidak bisa dikontrol oleh apapun ketika roh kudus itu dicurahkan atas kita roh kudus ini mentransform setiap kita umat manusia dan transformasi itu memberi kekuatan kepada setiap kita umat manusia untuk memberitakan injil untuk berjalan bersama dengan Tuhan memberitakan keselamatan menyatakan kehendak-kehendak dan keajaiban Tuhan kepada umat manusia dan kita tidak hanya mengambil cerita Yesus cerita di Alkitab dan kita ceritakan ke orang oh ini loh Yesus dulu begini tapi kita tidak melakukan itu tapi kita sedang melanjutkan apa yang dulu Yesus lakukan kita lanjutkan di masa sekarang kita bayangin kita sekarang lagi tidak bisa kita tidak bisa kumpul-kumpul lagi di rumah masing-masing tapi saya percaya kamu mungkin hanya dengan adekmu dengan kakakmu atau dengan orang tua di rumah mari sama-sama ketika kau dengarkan ini atau kau mungkin hari minggu nanti kalian akan streaming ibadah di gereja mari percaya ketika kau percaya seperti orang-orang yang menantikan hari itu di satu tempat mereka berkrumul mereka berkumpul tiba-tiba turun dari langit bunyi seperti tiupan yang keras mungkin kita oh harus ada bunyi enggak Tuhan Rokubis bisa bergerak dengan berbagai macam cara Tuhan Rokubis tidak bisa dipikirkan dengan sesuatu yang oh paten oh pasti begini pasti begini enggak gerak Rokubis itu sangat ajaib sangat bebas dan sangat besar sangat masif nah disitu dikatakan waktu itu di Yerusalem di ayat 5 dia orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolam langit jadi disitu ada orang-orang Yahudi tapi kita lihat di ayat yang ke-8 9 dan 10 jadi satu bangsa berapa bangsa yang akhirnya mendengar keselamatan yang melihat keajaiban Rokudus ada bangsa Patia Media Elan Mesopotamia Judea Kapadokia Popus Asia Frigia Panfilia Mesir saya dihitung kira-kira ada 13-15 bangsa lain yang hari itu mendengar keajaiban Tuhan ketika Rokudus dijuangkan teman-teman saya mau sampaikan ketika Rokudus itu dicurahkan dalam hidup kita dalam hidup kita anak-anak Tuhan harusnya yang terjadi adalah suatu ledakan ledakan apa kak? ledakan dimana kamu tiba-tiba mungkin kamu yang takut yang malu yang gak percaya diri kamu yang berkata aku bisa apa di tengah-tengah pandemi di tengah-tengahku harus ada di rumah tiba-tiba ada ide kreatifitas keberanian untuk memberitakan hujil itu adalah tanda-tanda dimana ketika Rokudus dicurahkan atas setiap kita jadi bukanlah ketakutan bukanlah kekhawatiran bukanlah yang suam-suam bukanlah kebekuan tapi ada keberanian ada gelora cinta mencari Tuhan ada tiba-tiba kreatifitas ide untuk gimana caranya aku bisa menjangkau jiwa gimana caranya aku untuk memperbesar raja juga itu the power of Holy Spirit itu adalah power ketika Rokudus dicurahkan diturunkan dipenuhkan atas hidup kita maka yang terjadi adalah sebuah suatu mendakan hari itu dari orang Yahudi yang berkumpul tiba-tiba 15 negara mendengar keajaiban Tuhan dari 1 Petrus tiba-tiba 3.000 orang dibaptis dari 1 Petrus dari 1 orang kalian dari 1 orang saya kita bisa menyelamatkan lebih banyak orang karena pekerjaan Rokudus pekerjaan Injil adalah bukan berdiam tapi terus bergerak pekerjaan Injil pekerjaan Rokudus adalah terus menyelamatkan adalah untuk keselamatan itu hati Tuhan hati Tuhan adalah selalu tentang jiwa-jiwa selalu tentang anak-anaknya selalu tentang umat manusia maka dari itu kita anak-anak Tuhan mari tangkap hati Tuhan mari tangkap keriduannya dimana ketika Rokudus itu dinyatakan bukan hanya untuk diri kita tapi kita harus berdoa Tuhan aku mau semua yang ajaib semua yang ilahi semua yang hari itu mereka juga gak pernah melihat yang namanya lidah-lidah api gemuruh setelah angin yang besar depan angin keras mereka juga gak pernah ekspektasikan itu mari kita juga minta Tuhan di hari besok hari petagost aku percaya Tuhan Rokudus itu turun dalam hidupku aku mau ekspektasikan yang besar yang lebih yang gak pernah aku lihat yang gak pernah aku pikirkan yang tidak pernah timbul dalam hati itu yang Tuhan sediakan karena itulah pekerjaan Rokudus pekerjaan yang besar dan itu dilakukan melalui kita anak-anak Tuhan dan hari ini saya mau tutup kita mau berdoa bersama-sama kita mau minta seluruh Rokudus Holy Spirit dan kita sebagai generasi generasi perkuntas generasi yang unstoppable generasi yang tidak terhentikan mari sama-sama kita minta sama-sama Tuhan aku mau bergir buat generasiku buat kotaku buat bansaku karena itu bagian kita itu destiny kita apa yang kalian tadi saya bilang pertanyaan pertama apa destiny kita sama dengan artinya the unfinished work of the church apa the unfinished work of the church memberitakan injil karena itu hati Tuhan karena itu kerenduan Tuhan kan apakah memberitakan injil itu harus dengan kotbah harus dengan pelayanan di depan harus di gereja memberitakan injil bisa dengan tingkah lakumu setiap hari dengan karaktermu menunjukkan karakter Kristus dengan ketekatanmu pada orang tua dengan mungkin hal kecil yang bisa kamu lakukan untuk tetanggamu untuk temenmu untuk lingkunganmu itu bisa kamu lakukan itu sudah yang namanya memberitakan injil itu kamu sudah melakukan the unfinished work of the church mari kita sama-sama menyelesaikan apa yang Tuhan sudah berikan yang sudah Tuhan mandatkan untuk setiap kita anak-anak Tuhan dan gereja-gereja Tuhan mari kita berdoa Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran kami percaya ketika roh kudus itu dicurahkan dipenuhkan atas hidup kami maka hidup kami tidak akan sama lagi kami jadi orang-orang anak-anak muda yang unstoppable yang unbeatable yang tidak terhentikan yang tidak terkalahkan kami adalah orang-orang yang penuh passion yang penuh glora cinta pakai setiap kami Tuhan kami tidak ada yang mampu tapi kami mau Tuhan berdiri untuk kota kami untuk keluarga kami untuk bangsa ini Tuhan pakai setiap kami anak-anakmu Tuhan anak-anak mudamu sejak masa muda kami pakai dengan ajaib perlengkapan senjata Allah semua yang ilahi semua gudang di surga dibuka untuk setiap kami dan kami mau terima di dalam nama Tuhan Tuhan Yesus hari ini kami terima Tuhan pencurahan roh kudus kami mau terima Tuhan yang ilahi yang ajaib kami mau terima keberanian untuk memberitakan injil kami mau terima gelora cinta kami mau terima ulapan dan karunia Tuhan yang akan menyertai kami sampai kesudahannya sampai kami menyelesaikan destiny kami sampai di garis akhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa mari semua yang percaya dan sepakat mari sama-sama katakan amin 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 jadi teman-teman semua mari di pentaklosta ini jangan anggap ini sebele jangan anggap ini enteng jangan anggap ini kayak oh biasa aku sudah puluhan tahun belasan tahun merayakan pentaklosta jangan di tengah semua kegelapan yang sedang menutupi dunia mari kita jadi terang jadi anak-anak Tuhan jadi terang di tengah kegelapan dengan apa? dengan kita terima urapan kita terima blessing dari pencurahan roh kudus di tahun ini dan jangan lupa saksikan untuk episodi selanjutnya jangan lupa like subscribe God bless you